So guys, bagaimana kabar kalian? Pasti kalian tidak ada kerjaan kan? Makanya kalian menonton video ini, betul? Seperti yang gue bilang di Instagram gue, sekarang gue lagi butuh laptop gaming untuk keperluan mobilitas gue. Dari mulai main game, live streaming, edit, record, sampai dengan publish video. Dan ya, kali ini kita bakalan mereview dan juga mereunboxing laptop gaming dari Lenovo Legion Y530. Sebelum itu, biar kayak reviewer-reviewer handal, kita harus atur color grading dulu ya. Biasanya itu seperti ini nih. Nah, maksud gue kayak gini. Gelap. Maaf. So, di depan gue sudah ada laptop Lenovo Legion Y530 yang akan gue bedah dan juga gue kupas tuntas setajam pinset. Tidak, 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 tidak. Saya tidak lucu. Semoga editan saya lucu. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung buka aja laptop gaming ini. Tapi, ya, lagi-lagi biar seperti reviewer-reviewer sebelumnya, yang sudah terkenal, kita tidak bisa mereview seperti biasa ya. Sok-sok aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga editan gue bagus. Yoi, yoi. Aduh, bagus sama kagak ya editan. Oke, ini baru laptopnya doang. Ada yang kurang nih kayaknya. Oke, iya. Baru ininya dong. Ada yang kurang nih. Oh, casan. Casannya biasanya ada di... Wah, yoi. Ini ada lagi nih kayaknya nih. Wow, yoi. Ya, di sini juga ada kartu garansinya. Jadi, kalau misalkan kalian ada jatuh enggak sengaja atau karena kecelakaan, itu bisa langsung klaim garansinya. Pokoknya semua aman terkendali lah ya. Ya, jadi seperti laptop-laptop pada umumnya, pasti di dalamnya itu ada buku panduan yang tidak begitu penting. Terus, di sini ada charger dan juga konektor untuk ngecasnya. Tidak ada yang penting lagi. Kayaknya ini sudah cukup mewakili re-unboxing kita. Karena kalau misalkan kita memperlihatkan dalamnya itu seperti... Ya, tidak yang spesial lah. Ya, kesan pertama gue di laptop ini adalah desainnya yang cukup unik. Karena di sini tuh kayak ada tekstur-tekstur gitu ya. Jadi, lumayan cukup unik. Dan kalau misalkan kita buka sedikit, ya, ini ada yang paling penting nih ya. Mungkin semua laptop garang ada ini ya. Di sini ada alas. Dari desainnya, itu yang gue lihat laptop ini, port-portnya itu ada di belakang ya. Mungkin ini untuk mempermudah kita. Di pinggirnya juga di sini kayaknya ada lubang jack untuk headset. Kebetulan headset gue tidak pakai jack itu ya. Kuno ya, saya punya wifi ya. Wireless. Salah ngomong ya. Punya wireless maksudnya ya. Ya, tahu kan? Wifi. Ya, ini serius ya. Ini kayaknya si Lenovo ini memikirkan gamer seperti gue. Kalau main game, pasti kan rada belibet tuh ya. Kalau misalkan ada kabel-kabel di pinggir-pinggir gitu. Mungkin tujuannya ini biar lebih simpel. Jadi dia bikinnya itu di belakang. Jadi pinggirnya itu nanti gak rame gitu. Jadi enak buat. Gitunya ya. Dan ini satu hal lagi yang paling keren dari laptop ini ya. Ini, ini. Kalian harus perhatikan ini ya. Kalau misalkan kalian sedang main game, terus tiba-tiba kesandung. Tidak patah. Kita masih punya desain yang unik yang bisa membuat laptop ini lurus 180 derajat, bapak. Oh, mungkin ini maksudnya kalau kita lagi males mungkin ya. Di tiduran gitu ya. Kita bisa seperti ini mungkin. Nonton YouTube. Nonton yang lain. Oke, cukup bercandanya. Kita nyalain dulu aja. So, gue bakalan cobain untuk ngetes seberapa cepat booting laptop ini. Oke. Kita coba nih ya. Kita lihat. Kita pincet. Kita lihat. Ih, harusnya pakai itu ya. Pakai detikan ya. Iya. Ini cepat banget. Oh, gila. Cepat. Yowie, lihat dong belakangnya. Kelihatan gak, Pak? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Bukan dari kalian. Yowie. Cakep, Pak. Cukup. Patet kali. Cukup. Patet kali. Pasti Anda fansnya Bang Ijal TV ya? DAAA. Buat. Aduh, jokesnya 90%. Reviewnya 10%. 我說 k Mijust. Tui. ...? Tui. Tui. Powered by Intel Core i7 Plus Processor Oke, disini gue bakalan cek spesifikasinya Kalau misalkan kalian bisa lihat ya Ini sudah i7-8750H Memori RAM-nya 16GB Untuk display-nya Laptop ini udah pake NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Untuk spesifikasinya laptop ini punya layar 15,6 inch Full HD Dan ini disupport dengan 144Hz Yang artinya kalian bisa main game dengan 144fps Itu kayak Itu gak ketinggalan tuh kalau misalkan ada mobil Peler juga keliatan itu Fix Dan untuk harddisk-nya sendiri Ada yang 1TB, ada yang 2TB Dan ternyata laptop ini tuh dibekali oleh kamera cuy Nanti ini kameranya ada di bawah sini gitu loh Kecil banget cuy Gue gak sadar biasanya kan itu di atas gitu kan Kayak laptop-laptop pada umumnya itu di atas Ternyata dia di bawah Kameranya sendiri dia 720 HD ya Kita gak perlu repot-repot pake extend camera gitu pokoknya Kalau misalkan untuk live streaming Jadi gue bisa live streaming dimana aja Main game dimana aja Ngedit semuanya Recording Dan untuk speakernya ini pake Harman Studio Harman Speaker with Dolby Audio Ya Dan untuk speakernya Laptop ini pake Harman Speaker Itu mahal ya? Mahal ya? Mahal cuy Mahal cuy Mahal Tau mahal? Mahal Pokoknya untuk spesifikasi laptop ini Nanti gue bakalan taruh link di deskripsi Kalian kalau tertarik Bisa cek aja disitu Diklik aja Disana ada spesifikasi detailnya Kalian bisa cek sendiri Dan kalau misalkan tertarik Disitu juga ada link untuk belinya ya Pokoknya cek deskripsi lah Paham lah Paham lah ya Oke mungkin setelah gue jelasin speknya seperti apa Enggak abdel loh kalau rasanya Kalau tidak mencoba langsung ya Jadi masa gue cuman ngejelasin Tapi tidak mencoba dong 5 minutes later So gue udah siap banget ngegame ya By the way ini gue pake mouse dari legendnya juga Oke kita cobain dulu di training mode Sejauh ini sangat lancar ya Efesnya sangat lancar Tidak ada kendala apapun Sangat mantap Cari senjata untuk nyoba-nyoba nembak Sejauh ini lancar banget sih Kita coba di match aslinya ya Alright, alright, alright Kita turun ke bootcamp ya Oke, sudah banyak yang turun By the way Ini auto lobby gaming kayaknya Wow Ada semua cuy Selain laptop ini gue pake untuk aktivitas gaming gue Laptop ini juga berguna banget ketika gue lagi di luar Dan lagi ada deadline buat ngedit Ini lucu nih, lucu nih fix Jadi konten nih fix Selain gaming dan juga ngedit Laptop ini juga sangat compatible untuk live streaming Karena ya kerjaan gue memang tiap hari live streaming Dan kalau gak ada di studio gue Gue gak bisa live streaming Tapi sekarang selama ada internet yang stabil Kayaknya gue bisa live streaming dimana aja deh Depan lo ada Eh 60 Ya jangan maju dong Ya elah Iya ini si Egy yang mati duluan guys So setelah mengorek-ngorek laptop ini dengan cara gue Bisa disembuhkan laptop ini cocok dengan pekerjaan gue dan juga kebutuhan gaming gue Gue gak perlu khawatir lagi kalau misalkan harus ninggalin studio gue Karena gue sekarang sudah bisa main game dimana aja Ngedit dimana saja Hidup lebih tentram ya Bahkan gue bisa live streaming dimana saja Semau gue Asalkan disitu ada internet yang stabil dan kuat tentunya Jadi bagaimana menurut kalian laptop ini setelah gue jelaskan panjang dan lebar Menurut cara gue dan versi gue Dan langsung aja cek linknya ada di deskripsi Untuk mengetahui lebih lanjut tentang detail dari laptop ini ya Dan jangan lupa untuk subscribe channel gue Untuk video-video menarik lainnya Komentar di bawah kalau misalkan gue harus mereview-review apa gitu ya Komentar aja di bawah oke Dan tinggalin like kalian di video ini Kalau kalian suka dengan konten seperti ini So Gue Mr. Rokto undur diri Bye 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 bye